Selamat pagi guys Guys, kalian tau gak museum digital di gedung Juang Bokasi? Hmm, pasti belum tau kan? Yap, disini ada museum yang baru diresebihkan pada tanggal 20 Maret 2001 Oke guys, kebetulan gue masuk sini masih gratis guys Untuk jam operasionalnya Dikunjungi mulai pagi pukul 9 sampai pukul 6 sore guys Museum ini Konsepnya serba digital guys Semua konten atau sejarah Kota Bokasi tersaji secara modern Di balik konsepnya yang serba digital Ternyata terdapat kisah para pemuda Indonesia Yang berusaha meraih kemerdekaan guys Kedung Juang merupakan salah satu bukti sejarah Yang terletak di Kabupaten Bekasi Kedung ini menjadi saksi bisu Proses kemerdekaan Indonesia Saksi di atas perlawanan para pemuda Indonesia Kedung Juang merupakan sejarah Berawal dari kisah seorang tuhan tanah Batavia bernama Wong Jin Ki. Dia mengajak para pemuda Bekasi untuk bekerja sama. Bekerja sama membangun gedung sebagai benteng pertahanan. Orang-orang dulu menyebutnya dengan gedung tinggi milik Saudagar atau Landhius Tamwon. Ternyata pembangunan gedung ini membutuhkan dua tahap proses pengerjaannya. Tahap pertama berlangsung pada tahun 1906-1910. Dan pembangunan kedua pada tahun 1925. Oke guys. Nah itulah sejarah dibalik berdirinya museum digital gedung juang. Ternyata gedung yang sempat terbangkala ini memiliki kisah dengan perjuangan yang panjang. Bahkan pemuda Indonesia harus berperang lebih dahulu dengan para penjajah dari Jepang. Terima kasih telah menonton!